Seorang muslim harus mampu menjadi katalisator hadirnya kemerdekaan bagi bumi Al-Quds. Seorang muslim harus memberikan kontribusinya bagi kemerdekaan Palestina dan juga bumi Al-Quds. Isu-isu tentang Al-Quds harus selalu menjadi yang terdepan dalam fikirannya umat Islam. Agar seluruh kaum muslimin menaruh perhatian yang besar terhadap Al-Quds. Sebab, Barang siapa yang tidak menaruh perhatian atas urusan kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari golongan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin ada sosok Salahuddin Al-Ayubi, ada sosok Umar Ibn Al-Khattab, ada sosok Nuruddin Zanki, dan juga pahlawan-pahlawan kaum muslimin yang pernah membuaskan Al-Quds yang datang dari Indonesia. Agar Indonesia mampu memenangkan Al-Quds walau kemudian hanya dengan media sosialnya. Kita ingin ada orang dari Indonesia, ada pahlawan dari Indonesia yang menjadi katalisator hadirnya kemerdekaan. bagi bumi Al-Quds.